Elkan Bagot bersama Ip Sweetstone lewat situasi corner kick ini menerapkan mixed marking Perpaduan antara Jonal marking dan man-to-man marking untuk mengantisipasi corner kick dari lawan Tugas yang diberikan pelatih ke Elkan yaitu Jonal Rekan Elkan yang lain ditugaskan melakukan man-to-man Perhatikan nomor 12 baju biru rekan Elkan Ia ditugaskan melakukan man-to-man Lalu nomor 12 tersebut dibuat bingung sama pemain Wolverhampton lainnya lewat overload yang mereka ciptakan 3 vs 2 Pemain yang lepas tersebut masuk ke Jonal Elkan dan tercipta sebuah goal Elkan Bagot itu posisinya Jonal Dia gak ada menjaga siapapun Pada akhirnya rekan-rekan yang lain yang ditugaskan untuk mengantisipasi Elkan Bagot back timnas Indonesia bersama klubnya Ip Sweetstone berhasil melakukan comeback Kala menghadapi Wolverhampton di babak ketiga Piala Karabau Dengan skor akhir 3-2 Terlebih dahulu Wolverhampton cetak goal di menit 4 lewat Hichan Hasis dari Kalajik Kalau kita bicara Hichan lantas kita akan teringat nih Dengan salah seorang pemain timnas Indonesia lainnya Siapa dia? Evan Dimas Tapi di video ini kita gak bahas Evan Dimas Wolverhampton pun bisa ciptakan goal kedua lewat Gomez di menit 15 Dan menit 28 Ip Sweetstone bisa perkecil keadaan lewat Hutchinson asis Hartness Dan di menit 39 bisa samakan kedudukan lewat Ladavo asis Hartness Goal penentu klub Elkan Bagot ini dicetak oleh Tyler di menit 58 Lewat asis hat-trick dilakukan oleh Hartness lagi Sebelum lebih jauh aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini Sekalian tekan tombol like-nya Oke Ada beberapa situasi yang sangat amat menarik ketika kita bicara apa yang ditampilkan oleh Elkan Bagot Salah satunya bagaimana Ip Sweetstone ini bersama Elkan Bagot mencoba menerapkan perpaduan antara man-to-man marking dan journal marking Untuk bisa mengantisipasi corner kick yang coba dimanfaatkan oleh Wolverhampton Dari situasi tersebut komunikasi menjadi salah satu poin penting yang membuat pada akhirnya Wolverhampton bisa memanfaatkan situasi corner kick Oke kita lihat dulu line up dari kedua tim teman-teman Berwarna biru klub Elkan Ip Sweetstone di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1 Di belakang ada pak lap nomor punggung 3-1 Pullback kanan ada ball kemudian ada George Elkan Bagot Di posisi center back sebelah kiri dan di pullback sebelah kiri ada Brandon Brandon nomor 18 ini menjadi salah satu titik yang sering dieksploitasi oleh Wolverhampton Di periode 20-30 menit teman-teman itu terus dibombardir Brandon ini pun dari sisi defending Dia sangat sulit untuk bisa melakukan permainan kualitatif Duel satu lawan satu teman-teman Ketika ia sulit melakukan permainan kualitatif Dalam bentuk defending Itulah peran dikeluarkan oleh Elkan Bagot Untuk membanturkannya Ada 2-3 kali teman-teman ketika ada area bocor Di sektor sebelah kiri dimiliki oleh Ip Sweetstone Di situ Elkan Bagot berupaya untuk melakukan clearance ataupun blocking Di lini tengah double pivot digunakan oleh Ip Sweetstone Ada Taylor dan Lee Evans dibantu oleh Ettingen Midfielder Di belakang Freddy Ladapo Yaitu Marcus Harnes Yang menjadi salah satu pemain sentral Ketika ia memberikan umpan-umpan yang sangat-sangat bagus Di sayap kiri ada Omari Sayap kanan ada Kaidan Jackson Untuk Wolverhampton di atas kertas Tetap ya mempertahankan dari dulu pola 3-back mereka teman-teman Yaitu 1-3-4-3 Atau 1-3-4-2-1 Oke Kalau kita bicara Poin pertama terlebih dahulu ya teman-teman Lini tengah Secara superiority itu Ip Sweetstone Unggul orang Unggul orang Seperti apa maksudnya bang? Mereka ada 3 pemain di situ Ada Jack Taylor Lee Evans Dan Marcus Harnes Menghadapi 2 pemain tengah yang dimiliki oleh Wolverhampton Yaitu Bobakar Traore dan Tommy Dolly Kan 2 versus 3 Nah Tapi Dominasi 3 pemain Dari lini tengah Ip Sweetstone ini Nggak begitu kelihatan Mereka kesulitan untuk bisa Masuk nih menghadapi 2 Pemain Tengah yang dimiliki oleh Wolverhampton Nah Bahkan kalau kita lihat Ketika Tanpa bola yang dimiliki oleh Ip Sweetstone Yang harusnya bisa nih Mengeliminasi Build up Yang dilakukan oleh Wolverhampton Lewat tengah Dari sisi struktur itu Sangat Tidak seimbang Sangat tidak seimbang Maksudnya seperti apa bang? Mereka Ip Sweetstone Klub dari Elkan Bagan ini Melakukan pressing Tapi Itu strukturnya Entah kemana pemainnya Nggak dijaga strukturnya Ketika Struktur itu Nggak dijaga Nah Di lini tengah itu Banyak ruang Yang bisa dimanfaatkan oleh Pemain-pemain Wolverhampton Yang harusnya Dengan unggul orang Itu bisa Diantisipasi oleh Ip Sweetstone Tapi Mereka nggak Menunjukkan Bahwa mereka itu Unggul orang Di sektor tengah Kemudian poin kedua Pada saat Ip Sweetstone Melakukan build up Teman-teman Wolverhampton Melakukan pressing nih Itu penting banget Pressing yang dilakukan oleh Wolverhampton ini pun Memunculkan Akhirnya Ruang di belakang Garis pertahanan mereka Mereka ketika Tanpa bola Gunakan Shape bertahan 5-4-1 Naik nih garis pertahanannya Oke Ketika Wolverhampton Coba Mengurung Pemain-pemain Ip Sweetstone Otomatis Pemain-pemain Yang melakukan build up Di lini belakang Elkan Bagot Ada George Brandon Williams Dominic Ball Teman-teman Harus nih Cepat berpikir Kenapa Cepat berpikir Karena ruangnya itu sempit Nah Jadi nggak heran Banyak sekali Long ball Long ball Cepat dilakukan oleh Pemain-pemain Ip Sweetstone Untuk mengincar kemana Bang Untuk mengincar Ruang yang ada Di belakang garis pertahanan Dari Ip Sweetstone Sayangnya Akurasi yang dimiliki oleh Ip Sweetstone Dari bola-bola panjang Bola-bola crossing Teman-teman Tidak begitu akurat Disamping memang Dari sisi duel udara Bisa nih Diantisipasi oleh Pemain-pemain Wolverhampton Malah sebaliknya Ketika Ip Sweetstone Bermain lewat Permainan 1-2 sentuhan Malah itu Lebih bagus Dan lebih cair Perhatikan Tiga goal Yang diciptakan oleh Ip Sweetstone Kegawang dari Wolverhampton Itu semuanya lewat Permainan Pasing-pasing bawah Mengincar apa? Identitasnya jelas Mengincar ruang Di belakang garis pertahanan Yang dibentuk oleh Wolverhampton Lewat bola long ball Sulit Lewat 1-2 sentuhan Lebih bagus Ketimbang bola-bola Udara Yang akurasinya pun Tidak begitu jelas Nah seiring berjalanan Waktu Ip Sweetstone Pun berhasil Menyulitkan Wolverhampton Untuk berkembang Khususnya setelah Mereka menciptakan Goal pertama Disitu Ip Sweetstone Pemain-pemain Sudah pede Apalagi setelah Menyamakan Kedudukan Semakin tidak berkembang Permainan dari Wolverhampton Kemudian yang ingin Aku tekankan teman-teman Disini Ip Sweetstone Klub dari Elkan Ketika lawan Melakukan corner kick Coba nih Ip Sweetstone Menerapkan Perpaduan antara Men-to-men Sama Jonal Marking Elkan Bagat itu Posisinya Jonal Dia gak ada Menjaga siapapun Pada akhirnya Rekan-rekan Yang lain Yang ditugaskan Untuk Mengantisipasi Lawan Itu harus bertanggung jawab Sehingga Tidak akan memunculkan Kekacauan Kekraudetan Di bentuk pertahanan Yang dibangun Oleh Ip Sweetstone Kalah menghadapi Corner kick Wolverhampton Ketika Kawannya tidak Bertanggung jawab Ataupun Lepas nih Pemain-pemain Wolverhampton Dari Jagaan rekan Elkan Bagat Maka kita lihat lah Memunculkan kelemahan Yang cukup jelas Dimiliki oleh Ip Sweetstone Nah di AFL Beberapa waktu yang lalu Apa yang dialami oleh Elkan Bagat ini pun Sempat kita bahas Dimana Pemain-pemain Indonesia kita Ditugaskan Untuk menerapkan Journal marking Dan man to man Itu Komunikasi Sering Tidak begitu bagus Sehingga Ada kesempatan Bagi lawan Untuk bisa Menciptakan Sebuah peluang Lewat set piece Dari Salah satunya Corner kick Shintayong bersama Timnas Indonesia Menerapkan sistem Journal marking Untuk hentikan Corner kick lawan Ada 3 sistem untuk hadang Corner kick lawan Yang biasa digunakan Oleh seorang pelatih 1. Man to man marking 2. Journal marking 3. Mix marking Perpaduan antara Man to man dan journal marking Di momen ini Indonesia Pakai journal marking Sehingga posisi pemain Indonesia Dalam posisi menunggu bola Kedalam kotak penalti Tanpa ada menandai Secara agresif Pemain Kamboja Karena hal itu Membuat kelemahan muncul Saat Jordi dan Dan Fahrudin Menunggu bola Baru ketika bola Diarahkan ke pemain Terdekat dari mereka Baru Dua pemain Indonesia Melakukan reaksi Setelah Pemain lawan Lebih dahulu menerima bola Dua corner kick lainnya Yang dilakukan lawan STY tidak mengubahnya Tetap pakai journal marking Kompatriot STY Kim Pan Gon Di Malaysia Pilih pakai man to man marking Pun timnas Singapura Saat menghadapi Myanmar Pakai sistem man to man marking Gimana menurut teman-teman Silahkan komentar Nah ini Pengalaman yang sangat penting Bagaimana Ketika Yelkan Bagat Ditugaskan untuk melakukan Pertahanan journal Dan rekan-rekan lainnya Malah loss Terhadap tanggung jawab Yang sudah diberikan Ya memang Ketika kita bicara journal Orang journal ini pun Memiliki kontribusi besar Di saat Rekannya yang ditugaskan Untuk menjaga Lawan lepas Teman-teman Itu yang harus juga Kita perhatikan Ya Semoga terus berkembang Yelkan Bagat Untuk mencapai sesuatu Yang lebih bagus Kedepannya Oke Bye Bye